Lela 81 persen punak kosong. Pertahanan gitu, dan semua bergerak. Tim kuasa hukum pasangan Haidir Syam dan Muwetazi Mansyur, resmi melaporkan dugaan ketidaknetralan PJ Bupati Maros, Suhartina Buhari ke bawah Selumaros, Selasa, 15 Oktober 2024. Laporan tersebut didasari atas tindakan Suhartina yang hadir dalam suatu pertemuan yang menyuarakan kota kosong. Kehadiran Suhartina bahkan diabadikan dalam sejumlah video yang tersebar luas di Jagad Maya. Hal tersebut pun dinilai merugikan pasangan calon Haidir Muwetazim. Kuasa hukum Haidir Muwetazim Supriyono mengatakan acara yang dihadiri Suhartina tersebut berlokasi di Bulu-Bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Kegiatan tersebut diduga didesing sebagai sosialisasi kota kosong Keren sengaja menghadirkan pihak tertentu yang tidak terkait. Jangan melakukan perubahan. Jangan biarkan harga diri kita, kehormatan kita hilang gara-gara kita denang. Jangan keberuntungan maru, menangkan kota kosong. Pada saat pejabat upati itu hadir, ada orang yang mengempanyikan kota kosong di acara itu. Dan video yang tersebut itu memperlihatkan bahwa pejabat upati hanya senyum-senyum saja. Dia tidak melakukan upaya misalnya menunggur, menangkan bahwa berhenti melakukan kembangan. Saya adalah pejabat upati. Dan ada beberapa video yang akan melaporkan di situ, yang selain pejabat upati, saya juga suaminya sebagai AISN. Itu yang kami anggap sangat merugikan pasangan calon dari Pak Haider dengan Pak Mustasim. 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 Iaitu Undang-Undang 2016 tentang kekadaan, tentang kenetralan. Itu yang dilanggar. Jadi, kalau orang bilang kampanye, dia memang tidak kampanye. Tapi dia berada pada pejabat. Pasal 71. Yang minta nomor 10 tahun 2016. 16 bisa dilihat. Iaitu pejabat, panjang istilahnya. Pejabat AISN dilarang. Artinya netral. Harus tidak. Mengunjungkan pasangan calon. Nah, itu menurut kami, pada saat dia berada di situ, dia mengunjungkan pasangan. Karena ini kan, Koko adalah peserta pilkada juga. Nah, itu poinnya. Dan selain itu ada pasal pidananya, yaitu di pasal 188. Masih mengenai tentang undang-undang kekadaan tersebut. Yang mana ancaman hukumannya itu mulai satu bulan sampai enam bulan. Saya kira itu impinya bahawa pejabat, pejabat tidak netral dalam pemilu keadaan ini. Dibuktikan dengan itu tadi. Mengikuti suatu acara dan ada orang mengkambangkan keukur. Dia tidak ada tindakan. Misalnya untuk menghentikan atau menyuruh berhenti. Jadi, dia memang tidak kempanya. Tapi sebagai pejabat, terpaksa dia ada tindakan. Sekiranya itu poinnya. Dan ada ancaman hukumannya yang kami melaporkan. Itu di pasal 188. Kami akan lanjutkan. Artinya, ini kan masih sebatas laporan. Nanti dikaji oleh Bawaslu. Apakah laporan ini kami diterima atau tidak. Karena setelah itu, kami akan ajukan saksi yang melihat langsung di kegiatan itu. Ada berapa saksi, Pak? Saksi kan yang umum itu dua orang. Rencana kami bawa dua mekanisme ini ternyata ditelat dulu oleh Bawaslu. Nanti setelah ditelat, apakah terditerima, maka saksikan dulu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.